Jadi terkait dengan tahdir ya mungkin kita sampaikan dulu kata-kata tahdir itu Hadda Allah yuhadiru tahdiran Tahdir itu artinya memperingatkan Memperingatkan masyarakat dari seseorang individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kekeliruan dan kesalahan Agar masyarakat tidak jatuh dan tidak terikut dengan kesalahan tersebut kan itu tujuannya Itu makna daripada tahdir Nah tahdir-mentahdir yang barangkali ada ya di sebagian tempat ya Itu tentunya harus dibangun di atas beberapa kriteria atau beberapa ketentuan Jadi tidak hanya tahdir-mentahdir itu seenaknya saja Karena dia mentahdir lagi-lagi tren tahdir Oh kita pun ikut-ikutan gitu Ini tidak benar Jadi tahdir itu sesungguhnya kan merupakan bagian daripada Amar Ma'ruf Nahimungkar Tentu beramara Ma'ruf Nahimungkar memiliki kaedah-kaedah yang tidak bisa kita langgar Begitu Maka diantara yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhili Tentu kita perlu sampaikannya Tahdir itu Itu dibutuhkan manakala memang perlu gitu Jadi pas waktunya Jadi beliau sampaikan diantaranya adalah Hendaklah orang yang menghtahdir itu Yang memperingatkan masyarakat dari kesalahan seseorang atau kelompok masyarakat itu adalah Yang memang adalah ahlul ilmu Para ulama begitu Orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang cukup Yang kedua adalah Didorong oleh niat keikhlasan Jadi bukan maksudnya itu supaya dia lebih hebat Lebih dikenal orang Lebih berilmu Bukan itu dorongannya Dorongannya semata-mata memang ikhlas karena Allah SWT Untuk menegakkan kebenaran Dan agar masyarakat tidak jatuh kepada kekeliruan Dan perlu kita sampaikan disini bahwa Orang yang ditahdir Ataupun kelompok yang ditahdir ini Sesungguhnya tidak serta-merta kita langsung Begitu kita tahu kesalahannya langsung kita tahdir masyarakat Tidak demikian Karena kan tahdir-mentahdir ini Sekali sampaikan Kita itu kan membuka aibnya Kita buka kesalahannya Ini kan termasuk membuka aib orang Dan ini dalam Islam itu tidak boleh kita membuka aib orang seseorang Sesungguhnya kan Makanya Sebelum itu ditegakkan sesungguhnya tahdir ini Diawali dulu dengan iqamatul hujjah Ada tabayun dulu sesungguhnya Jadi ada cross check gitu kan Ketika umpamanya ustaz sipulan melakukan kesalahan Kan begitu kekeliruan Lalu apakah ustaz yang lain langsung mentahdir Berarti memperingatkan masyarakat dari dia Belum tentu Jangan langsung seperti itu Tapi diapakan dulu Di tabayun dulu Di nasihati dulu Barangkali secara peribadi Begitu kan Nasihati Ditegakkan hujjah Kemudian hilang darinya syubahat syubahat Kan itu Iqamatul hujjah Wa Waintifaul syubahat Kan begitu Jadi kita tegakkan dulu hujjah Sehingga dan hilang semuanya Syubahat syubahat yang ada dalam dirinya Dan itu kalau sudah memang dilakukan Tetap-tap mengeyel dia Tetap dia melanjutkan kesalahannya Kekeliruannya Nah ini baru disini Tahdir disini Jadi tidak serta-merta Orang tak dari mana saja pun Baru tak kenal kita Langsung mentahdir Ini tidak benar Ya tidak benar seperti itu Dan ini gak perlu didengar Kalau tahdir yang seperti itu Karena bukan berasalkan ilmu dia Maka saya ulangi kembali Bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim bin Amir al-Ruhayli ini Sangat menarik Bahwa memang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu Yang kedua memang niatnya itu ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga juga adalah kriterianya Hendaklah seseorang yang mentahdir itu Memperhatikan masalahan Jangan dia gara-gara mentahdir Menimbulkan kerusakan yang lebih besar Nah ini berbahaya Jadi dalam mentahdir itu harus diukur gitu ya Jadi jelas memang bahwa memang Ketika nanti ditahdirin Ini tidak menimbulkan apa ya Keonaran ataupun tidak menimbulkan Kegaduhan di tengah masyarakat yang lebih besar Tadi niatnya adalah memang untuk menegakkan Amar ma'arhum nahi mungkar Betul Tapi lihat perhatikan Jangan gara-gara nanti mentahdir ini Akhirnya terjadi kekecauan Terjadi chaos barangkali gitu kan Jadi ini tidak dibenarkan Yang diantaranya juga adalah Hendaknya tahdir itu sesuai dengan Kadar dan ketentuannya Jadi artinya bahwa Ketika kesalahan itu kecil Tentu tahdirnya juga Sesuai kan Dengan Fokus di masalah itu Fokus di masalah itu Jadi nanti tahdirnya tak kemana-mana Ini tidak benar Jadi itu tadi Yang dilakukan oleh orang yang berilmu Sehingga minimis Bisa terkontrol semuanya Bisa berjalan sesuai dengan diinginkan Apalagi didorong oleh niat ikhlas Jadi tujuannya semata-mata Sesungguhnya memperingatkan umat Agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang serupa Kan begitu Agar tidak terjadi Jatuh masyarakat ini Mengikuti kesalahan yang Kesalahan yang dilakukan oleh Individu atau kelompok tersebut Ini barangkali Beberapa keretiria Terkait dengan tahdir-mentahdir ini Tapi saya peringatkan Dari pribadi dan seluruh Pemirsa Salam TV Hendaknya kita berhati-hati Karena ini adalah perkara yang Besar kelak tanggung jawabnya Di akhir kiamat